Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berita terbaru dari Ansiklopedia Al-Fatih Di zaman dulu, banyak orang percaya dengan teori bahwa bumi itu berongga dan bagian tengahnya ada lubang besar. Di dalam lubang itulah ada daerah tersembunyi yang belum pernah dikunjungi manusia. Tentu saja cerita ini hanya legenda dan belum ada pembuktiannya. Tetapi, seperti halnya semua legenda, setiap kisah legenda pasti ada dasarnya. Begitu juga dengan Agartha. Sebenarnya, hampir semua agama mempunyai teori tentang dunia bawah tanah ini. Namun, tentu saja hal ini sangat tergantung dari interpretasi masing-masing orang. Namun, siapa sangka, kisah tentang tempat tersembunyi ini juga disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam legenda tentang lubang besar yang tersembunyi di dalam bumi itu, terdapat sebuah kota bernama Agartha. Hal ini sempat diterangkan dalam Al-Quran pada surat At-Toha ayat 6 hingga 7 yang berbunyi. Artinya, miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh dia mengetahui rahasia yang lebih tersembunyi. Ayat ini ditafsirkan menyinggung tentang kehidupan bawah tanah hingga memunculkan teori yang tidak dikenal manusia seperti Agartha. Menurut legenda yang diceritakan, Agartha adalah tempat istimewa di mana penghuninya sangat sempurna, memiliki lemut tinggi, dan kekayaan alam yang melimpah. Alexander St. Yves Delvedere menjadi orang yang pertama kali membawa legenda ini kepada orang-orang Eropa. Ia percaya bahwa tempat ini berada di kawasan Tibet. Sementara itu, dalam ajaran Buddha juga dipercaya bahwa ada tempat tersembunyi semacam Agartha. Ada kerajaan di dasar bumi yang berisi roh-roh jahat bernama Agarti. Beberapa teks Hindu-Buddha menyebut, ada sebuah tempat bernama Shambhala yang digambarkan sebagai tempat suci bersembunyi. Mengenai tempat tersembunyi ini, ada kisah yang berhubungan dengan hal tersebut. Dikisahkan dua sosok yang dikenal dengan sebutan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka adalah sekelompok manusia yang digambarkan dalam Al-Quran maupun Injil yang bertugas untuk menyiapkan karpet merah untuk kedatangan Tejal. Ya'juj dan Ma'juj juga diklaim sebagai bangsa kuat, perusak, dan penindas. Karena kehadiran mereka inilah, banyak korban yang meminta Zulkarnain membuat tembok penghalang dari celah pegunungan yang bisa dilewati. Seperti yang tertera dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 95 hingga 97. Zulkarnain berkata, Berkatalah Zulkarnain, Tiuplah api itu, hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, Berilah aku tembaga yang mendidih, agar aku tuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka tidak bisa mendakinya, dan mereka tidak bisa pula melubanginya. Ayat ini tentu saja memang bukan pembenaran atas teori Hollow Earth. Namun, kisah tentang Zulkarnain setidaknya mengisahkan kepada kita bahwa ada tempat-tempat tersembunyi, berisikan makhluk-makhluk mitologis yang tidak kita ketahui. Teori Hollow Earth sendiri merupakan hasil pemikiran seorang ilmuwan bernama Edmund Halley. Ia menemukan teori saat sedang menemukan perubahan longitude magnetik dalam penelitiannya. Secara ilmiah, kisah tentang kota bawah tanah dan teori Hollow Earth memang tidak masuk akal, tetapi ada beberapa ilmuwan yang coba menjelaskan secara sederhana. Mereka mengatakan, bumi memang tidak berongga, tetapi memiliki lubang-lubang besar yang cukup dalam, di mana makhluk hidup bisa tinggal. Namun, sebuah studi terbaru yang dituliskan oleh ahli geofisika dari Universitas Princeton menemukan bahwa mereka menemukan wilayah baru di dalam bumi sekitar 660 km dari permukaan. Wilayah baru ini berisikan jajaran gunung dan dataran sangat mirip dengan yang ada di permukaan bumi. Hal ini tentunya semakin membuktikan tentang keberadaan kota dalam bawah tanah itu. Namun, semua tergantung dari keinginan kita dalam mencari informasi lebih dalam untuk membuktikan apakah Agartha memang ada atau tidak. Legenda sudah menceritakan, ayat-ayat suci pun bisa ditafsirkan dengan legenda ini. Semua tergantung dari keinginan kita untuk mencari tahu lebih jauh. Apakah Agartha atau kota-kota sejenisnya memang ada, pernah ada, ataukah hanya sebuah legenda yang lahir dari imajinasi manusia? Segala kemungkinan masih bisa terjadi. Allahuaklam! Nah, pemirsa Encyclopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!